Halo jumpa lagi dengan saya Sembotari Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang ciri-ciri tanaman serai yang siap untuk dipanen Dan kapan waktu yang tepat kita melakukan pemanenan terhadap tanaman serai dapur Nah seperti tanaman serai dapur yang saya tanam ini Sudah siap untuk saya panen Dimana umurnya saat ini 5 bulanan setelah tanam Dan perkembangannya sangat subur Nah seperti penampakannya Nah inilah serai dapur yang saya tanam untuk usia saat ini 5 bulanan setelah saya tanam Dan sudah siap untuk saya lakukan pemanenan Nah untuk tanaman serai Waktu yang tepat kita melakukan pemanenan setelah berumur 5 bulanan setelah tanam 5 bulan kurang lebih Disitulah waktu yang tepat kita melakukan pemanenan terhadap tanaman serai dapur ini Nah itu yang paling utama usahakan di waktu usia atau umur 5 bulan setelah tanam Nah seperti ini perkembangannya Dan untuk ciri-ciri tanaman serai yang siap panen Ciri-cirinya salah satunya Nah seperti ini Intinya batang serai sudah berisi padat seperti ini Nah seperti ini Nah ini contohnya Nah inilah ciri-ciri utama Tanaman serai sudah siap untuk dipanen Batangnya sudah berisi atau padat Di mana budidaya tanaman serai ini Jika kita lakukan keterlembatan dalam melakukan pemanenan Bisa-bisa Batang tanaman serai ini menjadi mengecil Nantinya Jika kita diamkan sampai 6 bulan ke atas Artinya ini nantinya akan menjadi tua dan mengering Sehingga nantinya ini semakin kecil batangnya ini Maka dari itu perlu kita lakukan Waktu pemanenan yang tepat waktu Dan untuk pemanenan serai dapur Biasanya kita lakukan sekaligus satu rumpunnya ini Jadi untuk tanaman serai dapur Tidak boleh satu Atau satu batang seperti ini dipanen Harus sekaligus satu rumpun ini Seperti ini contohnya Nah inilah Nah harus kita bongkar sekaligus rumpunnya ini Nah seperti ini sudah layak untuk dipanen ini Nah ini perkembangannya Ini serai dapur yang saya tanam ini adalah Ukuran yang jumbo atau yang agak besar Sangat banyak rumpunnya Dimana dulunya ini saya tanam cuma satu batang serai seperti ini Cuma satu biji seperti ini Dan setelah 5 bulan menghasilkan Puluhan batang tanaman serai Nah itulah ciri-ciri Tanaman yang serai yang sudah siap untuk dipanen Batangnya ini sudah berisi padat atau besar Nah ini Dan waktu yang tepat setelah berumur 5 bulanan Disitulah Waktu yang tepat kita melakukan pemanenan Artinya jika kita lakukan pemanenan serai ini Terlambat Maka hasil produksi akan semakin menurun Yaitu kelemahannya dan kekurangannya Jika kita melakukan pemanenan dengan keterlembatan Maka perlu kita lakukan pemanenan yang tepat waktu Dan untuk cara pemanenannya langsung sekaligus seperti ini Satu rumpun ini kita panen langsung Dan selanjutnya Setelah kita panen bisa lagi kita lakukan penanaman kembali Artinya untuk budidaya tanaman serai Untuk pemanenan Tidak boleh satu batang atau perbatangnya kita panen Langsung satu rumpun ini Nah ini perkembangannya Tanaman serai dapur Yang saya tanam Sangat gampang perawatannya Tidak perlu harus melakukan penyemprotan Cuma melakukan pengumpukan dan membersihkan gulmah Pasti hasilnya maksimal Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih